Ya pemirsa barisan mulang kali ini kita buka dengan informasi dari Kabupaten Sukamara Tersangka kasus korupsi dan nahibah pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Sukamara 2018 Said Husin menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Setempat Tersangka kasus korupsi dan nahibah pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Sukamara 2018 Said Husin menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Setempat Pelaksana tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sukamara itu Menyerahkan diri diantar oleh pihak keluarga pada Jumat 19 November 2022 Tersangka sempat masuk daftar pencarian orang atau DPO Setelah menyerahkan diri Said Husin langsung diperiksa sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Negeri Sukamara Ada penyerahan diri dari tersangka Said Husin Di mana perkara ini memang sudah lama sekali menjadi tunggakan kita Sehingga kita itu berupaya kita limpahkan namun kemudian Atau oleh majlis hakim tetap dikembalikan dianggap kita belum maksimal Jadi dengan adanya kembalian berkas perkara dari pengadilan DPO tersebut Kami berupaya menyampaikan kepada media terus kemudian kepada media JT tak juga bahwasannya Kita ingin mengetahui keberadaan yang bersambutan atau supaya yang bersambutan bisa kita tangkap Sehingga dengan begitu tunggakan perkara yang ada di tempat kami bisa tuntas Tidak ada tunggakan Sehingga mungkin dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang sudah kita sebarkan Terus kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kejaksaan agung Jadi sebenarnya kita sudah mengetahui keberadaan yang bersambutan Cuma karena dari pihak tersangka ini ada etikat baik untuk menyerahkan diri Sehingga kami menyambut itu Jadi dengan begini kami tidak usah bersusah-susah mencari sampai kemana-mana Pada hari ini tersangka dengan didamping oleh dua orang keluarganya Menyerahkan diri di kamar kejaksaan negeri Fema Said Husin diduga terlibat korupsi senilai 1,3 miliar rupiah Dari sisa dana hibah Pilkada Sukamara 2008 sebesar 5,3 miliar rupiah Sementara itu tersangka lainnya yakni Baslina Dasanita mantan ketua KPU Dan Ahmad Saiku selaku bendahara Dari Sukamara, Tim Liputan, SPTV